Intro Selamat pagi gereja IFJF Jakarta Berapa lagi dari saudara yang diberkati pada pagi hari ini dengan ujian penyeban Sampaikan tangan saudara Kita percaya pada saat Tuhan ditinggikan Dikatakan bahwa God inhabits the praises of his people Jadi Tuhan bertahta di atas ujian umat-umatnya Dan kita percaya kita adalah orang umat-umatnya yang begitu dikasihinya Saya percaya pagi hari kita akan mendapatkan firman Tuhan yang luar biasa Kita memulai tema pada bulan ini Karena minggu yang lalu Pastor Jimmy bersaksi apa yang terjadi dalam kehidupannya Bagaimana Tuhan menyertai dia pada saat bahkan gak ada orang yang ada di sana Kita lihat bagaimana kesetiaan Tuhan bersama dengan our Pastor And thank you for all of your prayer Saya percaya doa dari setiap kita have power Tema pada bulan ini kita masuk dalam tema brick by brick Katakan bersama-sama brick by brick Yaitu batu demi batu atau bata demi bata Kita akan mulai di ayatnya yaitu di chapter 13 The book of Joshua Kita akan baca 1-7 Saya akan bacakan Ayat yang pertama setelah Joshua menjadi tua dan lanjut umurnya Berfirmanlah Tuhan kepadanya Engkau telah tua dan lanjut umur Dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki Inilah negeri yang tertinggal segenap wilayah orang Filistin Dan seluruh negeri orang Gesur Mulai dari sungai Sikor di sebelah timur Mesir sampai ke daerah Ekron Ke arah utara Semuanya itu terhitung tanah orang Kanaan Ada lima raja orang Filistin Di sini dikatakan secara detail mana aja yang belum diduduki Yakni di Gaza, di Asdod, di Askelon, di Gad, dan di Ekron Dan orang Awi Di sebelah selatan Seluruh negeri orang Kanaan dan merah Kepunyaan orang Sidon sampai ke Afek Sampai ke daerah orang Amori Ayat yang kelima Selanjutnya negeri orang Gebal Dan seluruh gunung Libanon di sebelah matahari terbit Mulai dari Baal Gad di kaki gunung Hermon Sampai ke jalan yang menuju ke Hamad Perhatikan ayat ini Semua orang yang diam di pegunungan Mulai dari gunung Libanon sampai Misrefot, Maim Semua orang Sidon Dikatakan di sini aku sendiri Akan menghalau mereka Dari depan orang Israel Jadi Tuhan sendiri Hanya, hanya dikatakan, hanya undikanlah Dahulu negeri ini Negeri itu di antara orang Israel Menjadi milik pusaka mereka Seperti yang kuperintahkan kepadamu Oleh sebab itu Bagikanlah negeri ini kepada suku yang sembilan Itu dan kepada suku Manashe Yang setengah itu menjadi milik pusaka mereka Kurang lebih ceritanya adalah Joshua itu sudah melakukan penaklukan Conquering tanah kanaan Dan dia masuk sekarang ke fase berikut Dimana dia sudah tua Tuhan memberikan arahan Yaitu tanah yang sudah dia taklukan Orang-orang yang sudah dia taklukan Itu Tuhan minta untuk dibagikan Oke Nah, kalau kita lihat di Joshua 1-2 Itu berbicara mengenai Bangsa Israel disuruh merebut tanah tersebut Mereka dari luar Mereka masuk ke tanah tersebut Merebut Mereka menjatuhkan Yeriko Menjatuhkan Ai Dan sebagainya Untuk merebut Nah, tapi perlu kita ketahui Di Joshua 13 ini Kalau kita lihat Joshua dibagi Dua dengan sangat jelas 1-12 berbicara mengenai peperangan 13 onwards Sampai bahkan sampai sekitar 2-2 Itu berbicara mengenai pembagian Apa yang harus dibangun Apa yang harus dikerjakan Nah, merebut dan menempati Bahkan di Joshua 11 ayat 23 Dikatakan demikian Joshua merebut seluruh negeri itu Dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa Lalu amanlah negeri itu Berhenti dari berperang Jadi di ayat 13 ini dengan jelas Tuhan menyatakan bahwa It's no longer fighting Gak lagi berperang Akan ada musuh yang di depan Tapi aku akan menghalau Sementara Setiap dari kita harus menempati Jadi kita harus menempati Kita harus tinggal di dalamnya Jadi dari merebut Menempati Dari sebuah janji Yang hanya dikatakan Aku akan memberi Sekarang menjadi Milik Dari sebuah janji Menjadi Milik Title pada pagi hari ini Kita akan berbicara Brick by brick Work in progress Tapi kerja semacam apa Yang kita perlu lakukan Banyak dari orang Kristen Gak tahu Kalau dia gak lagi berperang Dia dipanggil saat ini The call is no longer to conquer Bukan lagi berperang But the call is to build Panggilan kita adalah untuk membangun Ada satu perkataan dikatakan We are working from victory From working for victory To working from victory Dari bekerja untuk mendapatkan kemenangan Menjadi bekerja dari kemenangan itu sendiri Bekerja dari kemenangan itu sendiri Pagi hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk Merubah mindset Bahwa kita gak lagi berperang Bahwa kita ini lagi membangun God call Tuhan memanggil kita It's time to settle in Sudah terjadi Sudah ditaklukan It's time for you to settle in Waktunya saudara untuk Menempati tanah-tanah tersebut Not to conquer Bukan untuk meng-conquer But to build Berapa baik saudara tahu Kalau kita Conquer itu Fokusnya adalah Musuh ya Untuk kita menaklukkan sesuatu Berarti fokus kita adalah musuh Tapi untuk kita membangun sesuatu Fokusnya udah bukan musuh Saya pernah waktu itu Bicara dengan Orang anak-anak muda Yang Anak-anak muda jiwanya suka perubahan ya Suka kritis gitu Dan mereka Waktu itu bicara tentang satu orang yang Ini orang harus berubah gitu Rame-rame mikirin ini orang harus berubah Sampai ini orang udah gak di gereja pun Karena mereka terus ingin perubahan Mereka nyari orang untuk dirubah Jadi selalu mencari Enemy Untuk dirubah Karena mindsetnya conquering It's not building We are not building our enemy We are conquering our enemy Kita menaklukkan musuh kita But we build our own Kita bangun diri kita sendiri So kita harus rubah pemikiran kita Dan seperti bangsa Israel ini Yang waktu itu hidup di tanah nomad Mereka gak punya satu tempat yang fix Mau gak mau mereka either being conquered Either mereka ditaklukkan Atau mereka menaklukkan Jadi hidup mereka itu penudukan kegentaran Kalau gak habis Menghabisi Tapi disini Tuhan bilang Change your mindset It's enough The land udah rested Battle udah over Now you start to build Not to conquer But to build Yang kedua Not to obtain Bukan mendapatkan But to maintain Berapa baik saudara tahu bahwa Terkadang lebih mudah Untuk mendapatkan Dibanding untuk mempertahankan Ada satu orang pernah cerita sama saya Itu gereja kita ya Harus Wow Biar banyak orang datang Bisa menikmati Kerennya depan ini If that's how we obtain We need to maintain Karena mereka datang karena wow Tiap kali mereka cari yang Wow Bukan wow-nya Tuhan Tapi wow-nya Wow ini Ini gak Bukan gak buruk Tapi kita perlu tahu It's not to obtain But to maintain Because to maintain Itu jauh lebih susah Dan dengan Dengan cara apa You obtain Most probably Dengan cara itu You have to maintain Double, triple, quadruple Saudara yang memulai Kehidupan atau karir saudara Dengan let's say penipuan If that's how you obtain Kalau saudara memulai Caranya mendapatkan Dengan menipu You're gonna have Saudara harus menipu Lebih jago lagi Ini gereja gak jariin apa ya But you get what I mean How you obtain Is how you maintain But it's not about obtaining But about maintaining Pada saat kita settle in Not just about maintaining But often times Enemy-nya ada But the enemy is not From the outside But it's from the inside Akan ada dari dalam Oleh karena itu Kita sebagai orang percaya Sebagai umat Tuhan Di tempat ini Saya mengajak saudara Untuk Punya mindset yang tepat Pada saat kita gak punya Mindset yang tepat Kita seperti Memakai baju yang salah Ya Di musim yang salah Orang dengan mindset yang tepat Itu kayak orang Winter Dia pakai baju yang tebal Cukup Dia bisa melewati Masa sulit itu Dia bisa melewati Cuaca dingin tersebut Dengan jauh lebih mudah Tapi orang yang mindsetnya Salah Seperti pakai baju yang salah Pakai kaos kutang Ya Abis itu main ski Itu Dia lihat orang sebelah Kok enak banget Kok gue gak enak banget ya When you have the wrong mindset Pada saat saudara memilih Mindset yang salah Di dalam perjalanan saudara Sebagai orang percaya You'll suffer Saudara akan terus cari musuh Untuk saudara taklukan Ya Saudara akan terus Try to obtain more Quantity more than Quality To maintain Saudara akan terus Lihat keluar Dan lupa Bahwa musuh Seringkali adalah Diri kita sendiri In building Pada saat kita membangun Most of the time Musuh ada di dalam Diri kita sendiri So seperti titlenya Work in progress Philippi 2 12b sampai 13 Dikatakan Work out your salvation Kerjakan keselamatan Keselamatanmu With fear and trembling Dengan takut dan gentar Kalau saudara tahu Kata takut dan kata gentar itu It's very powerful But it's for next sermon Kata dua kata itu It's so powerful The bible say Work out your salvation With fear and trembling Kerjakan keselamatanmu Dengan takut dan gentar Karena ala-ala yang mengerjakan Di dalam kamu So because God For it is God Who works in you You work out Because God Work in Oke Nangkep ya saudara ya If you try to work in Kalau saudara mencoba Work in You get nothing Saudara gak akan mendapatkan apa-apa Karena itu bukan bagian saudara That's God's part God's part Bagian Tuhan adalah Mengerjakan dalam kamu Bagian kita adalah Mengerjakan keluar Keselamatan kita And it's not work for Bukan kerja untuk mendapatkan keselamatan But kerjakanlah keselamatanmu itu Bangunlah hidupmu itu Basenya apa? Basenya adalah victory Basenya adalah kemenangan Yang sudah Tuhan berikan You work out that victory But kita perlu tahu sekali lagi Filipi 2, 12, 13 Menekankan sekali lagi Work out your salvation Hal yang harus kita kerjakan itu Bukan work in Seperti bagaimana Tuhan bekerja Work for God who works in you Both to will Yang memberikan kemauan And to do according to his good pleasure But to work out Apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita Seorang Marshall Goldsmith berkata What got you here Won't get you there Okay What got you here Won't get you there Jadi kita lihat pada saat itu Apa yang membawa Bangsa Israel Masuk ke tanah-kanaan Mungkin gak akan membawa mereka Jauh Kalau mereka gak sadar It's no longer conquering It's building It's building our day-to-day life Kesehari-harian kita Bukan mengalahkan But to build Apa yang membawa Anda Sampai ke sini Mungkin tidak akan membawa Anda Sampai ke sana I change the word won't Saya ganti Biar gak terlalu absolute But may not Mungkin Dan kemungkinan besar Gak akan bawa Anda Jauh Every brick matters Pada saat kita membangun Every brick matters Sama-sama kita katakan Every brick matters Setiap brick matters Setiap dari kita mempunyai panggilan kita masing-masing Every brick matters Saya mau mulai dengan satu cerita Waktu itu saya Kita Kita Saya Pastor Josh Dan Pastor Herman Membangun Gereja FX English Service Saya gak tahu Pastor Josh ingat atau enggak Karena Ini Saya lagi nge-prank Bukan nge-prank Saya lagi iseng-iseng nyoba Kita lagi makan bertiga Saya nanya Waktu itu Josh Kalau ada satu hal Yang harus berubah Di gereja IFGFX Yang akan buat gereja ini Setelah perubahan itu Itu tuh bakal jadi Dasyat banget Wah Kayaknya bakal jadi keren banget Satu hal Mungkin banyak Ada seratus hal yang perlu diperbaiki Tapi kalau ada satu hal Yang perlu diperbaiki Apa Josh You remember what you said I know he doesn't remember Gak ingat But this is what he said Kita mesti bawa jemaat ini Untuk menjadi apa True worshipper Untuk menjadi Menjadi penyembah-penyembah Yang menyembah dalam roh dan kebenaran Benar ya Benar ya Amin Terus Terakhir-akhir dia berubah Jadi gereja yang harus full of testimony Ya Tapi waktu itu That's what he said Harus Orang-orang itu harus menjadi Menyembah Yang menyembah dalam roh dan kebenaran And then I ask Pastor Chin Pastor Herman Ko Chin Menurut lu Kalau ada satu hal yang harus berubah Di gereja Ini Efeks waktu itu Biar gereja efeks itu bisa Membeludak Memberikan dampak yang luar biasa Jawaban Ko Chin apa? That's what he said Tepatnya begini dia ngomongnya Hubungan Relationship without string attached Benar-benar hubungan Yang gak ada String attached Nah disitu waktunya saya Untuk membuat keributan terjadi Saya bilang begini I don't agree Saya gak setuju Sepada bingung kan Kenapa kan Harusnya tepuk tangan Hasilnya No 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 Yang paling penting Itu Orang-orang yang mau bertumbuh Dan cinta firman Terus Mereka Agak mau ngegas sedikit Mau argue Kan namanya Pastor Kalau ketemu Kadang-kadang kita argue Amin Gak ya Cuma saya doang Gak ya You know sadar gak sadar Yang kita lagi ngomongin Itu adalah Panggilan kita sendiri-sendiri Saudara tau Yang kita ngomongin itu Adalah panggilan kita Masing-masing Tapi seringkali Itu yang kita paksakan Orang lain untuk percaya Actually Pada saat kita melihat Sesuatu Yang perlu kita rubah You know sometimes Yang lihat itu cuma lu doang Ada satu orang datang Ibu-ibu datang Pastur Pastur Sunday service Eh Sunday school ya Harusnya begini-begini Begini-begini Dia cerita panjang banget You know what happened Saya dengerin Sambil dengerin Sambil dengerin And I find out that Wow Saya gak pernah kepikiran Kok keren banget gitu And then something in my heart Says like That's her call Itu adalah panggilan dia Untuk melakukan sesuatu And I cut the long story short Saya cuma nanya Why don't you do something This week For those kids Terus dia cuma bilang Oh Udah mulai tahun Dibawanya kemana nih Mau dibawa ke ministry And I said no no It's not about Asking you to join ministry But I want Apa yang ada di hatimu itu Disalurkan And I said Why don't you buy donuts Bawa donut minggu ini Buat anak-anak And disitu dia Kayak baru berpikir Hmm Gereja kita punya satu I would say program But I don't like to say It's as a program It's a wheel of discipleship Namanya discipleship journey Ya Berapa banyak dari saudara Yang pernah lihat ini Pernah lihat ya Kalau saudara lihat Ada empat bagian disini Yaitu come Grow Serve Dan lead In this church Di gereja ini This is how we do Break by break Okay If you're asking Gimana gereja ini Melakukan break by break This is how we do it Come Grow Serve Lead Saudara tahu bahwa Lebih daripada ini Ini ada kelasnya Ada programnya Blah 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 But there is A fundamental essence Ada esensi yang sangat fundamental About this If you look at this Kalau saudara lihat ini It's actually look like A cycle of life A cycle of life Pada saat come Itu sepertinya seorang bayi Datang ke dunia Kemudian bayi itu Dikasih ini Dikasih itu Dikasih ini Dikasih itu Kemudian dia masuk Kepada grow Grow punya teman Abis itu sekolah Blah 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 Berteman di kampus Ini itu Dia grow Kemudian dia ngapain Abis itu Dia kerja Dia serve Kemudian abis itu Dia ngapain Kawin punya anak Abis itu ngapain lagi Anaknya dibawa kam Anaknya disekolahin Dikasih berteman Dikasih bertumbuh Dengan teman-teman sekitarnya Kemudian anaknya ngapain lagi Anaknya bekerja Abis anaknya bekerja ngapain Anaknya married Anaknya married ngapain Anaknya punya anak Namanya cucu Kalau anaknya Kagak diurus Dan kagak dididik Benar-benar Anda Sebagai opa Akan repot It's a cycle Of life Satu roda Kehidupan So I wanna Challenge Setiap dari kita Pada saat kita bertanya How does IFGF build Brick by brick It's come Grow Serve Dan lead Yang pertama Saya mau brief sedikit Saya bicara ini Last two weeks Di kelas serve Dan we're gonna continue Bab kedua hari ini So sebenarnya dari sini Abis itu Kita masuk ke kelas Serve kedua Gak muat kelasnya di bawah But last two weeks We were talking about this The first one Come Matthew 4 S9 Dikatakan Yesus berkata kepada mereka Mari ikutlah aku Dan kamu akan Kujadikan Penjalah Manusia Ya Disini kita perlu sadar Bahwa Coming Untuk datang itu Adalah suatu panggilan Dan seringkali kita sebagai orang Kristen Kita lebih tahu Apa yang kita harus kerjakan Dibanding siapa yang nyuruh kita ngerjain Oke We're so busy Kita terlalu busy Untuk mengejar Apa yang Kita perlu kerjakan Kita lupa Come Untuk mengenal Siapa yang nyuruh kita kerjain Saya selalu bilang Kepercayaan itu Sesuatu yang harus dibangun Amen Seseorang yang gak bisa Percaya sama Tuhan Kadang-kadang Maksa-maksa percaya Gue harus percaya Gue harus percaya Sebenarnya gak begitu caranya Itu cuman di luar doang Kelihatan percaya Tapi kalau dalamnya Emang gak kenal Ya emang gak bisa percaya Makanya firman Tuhan Katakan Pengenalan Tuhan Itu adalah suatu hal yang penting Sedangkan kalau kita Berperang hanya di luar Yaitu kita cuma Work sesuatu yang di luar Peperangan kita salah Akhirnya kita semua Belaga percaya Pada saat kita takut Pokoknya Haleluya, haleluya, haleluya Pokoknya tapi gak ada maknanya Kita gak kenal siapa dia Pada saat dia katakan Jangan takut Kalau yang ngasih tau saya Jangan takut Siapa yang mau jadi korban Pastur Joss Mungkin saya perlu takut Karena dia masih manusia Masih banyak limitasi Tapi kalau yang ngasih tau saya Itu Tuhan When I come to God And God says Jangan takut Kalau saya mengenal dia The story is different Iman Itu ada sesuatu yang harus kita Bangun Bukan kita Buat-buat Lo kagak kenal Ya gak kenal Akhirnya kita katakan Seorang Kristen yang mungkin Baru datang Baru come Lo harus percaya Lo buang semuanya Akhirnya dia Dia gak mengenal Tuhan Dia gak mengizinkan Break by break Ini terjadi secara perlahan-lahan Bukan cuma perlahan-lahan Tapi secara Konsisten Come But Saudara sadar Banyak orang Kristen itu Tau come Tau that break Tapi Ode Tau gak Ode Overdosis come Bisa gak Seorang itu overdosis come Dan lupa untuk progres Progres berikutnya adalah grow Saya akan jawab itu nanti Mengkotban 4 ayat 9-10 Dikatakan berdua lebih baik Daripada seorang diri Karena mereka menerima upaya yang baik Dalam jeripa yang mereka Karena kalau mereka jatuh Yang seorang mengangkat temannya Tapi why orang yang jatuh Yang tidak mempunyai orang lain Untuk mengangkatnya Di grow ini Kita ada yang namanya I care Katakan bersama-sama I care I care adalah tempat Dimana orang-orang berkumpul Tempat dimana kita juga Membangun akuntabilitas Membangun perkenalan Terhadap satu sama lain Dan juga karena People Often times is problem Tidak terlepas dari drama-drama yang ada Ya Gak apa-apa Tapi kita bertumbuh dari semua itu Kita belajar mengenal satu sama lain Di sini dikatakan Kita perlu grow Oke Kita perlu grow Kita perlu berada di dalam satu komunitas Dimana Ada akuntabilitasnya Somebody can say That's not right Ada orang yang bisa katakan You may want to consider Mungkin saudara perlu pertimbangkan Keputusan tersebut Ada orang yang menolak grow Overdose is come Itu adalah tipe orang yang Mencari pengetahuan Senantiasa mencari pengetahuan terus But refuse Untuk dikoreksi Dia akan selalu ngerasa dirinya benar Dia come ke gereja ini Besok ke gereja itu Dia dengerin podcast Semua dia come in Tapi gak ada orang yang bisa bicara dalam kehidupan dia Mau kira-kira tebak Tipe orang itu Tipe seperti apa Orang yang menolak grow Yang overdoses come Itu orang-orang So toy Pernah ketemu orang tersebut So tau Orang yang Ya so Kalau mau so tau Ya mesti tau-tau lah ya Tau-tau dikit ya Mereka tuh so tau Saya pernah ketemu dengan satu orang Orang kaya Hatinya misionari Pelayanan kemana-mana Terus dia mau melakukan sesuatu Terus saya nanya Anak buahnya waktu itu Saya nanya begini Eh yakin bapak mau ngelakuin itu Gak salah Tau gak anak buahnya jawabnya apa Terserah dia Gak ada yang bisa ngomongin Sampai dia loncat pun kita gak bisa ngomongin Dia ngerasa dirinya paling benar Saya gak tau berapa banyak yang Saudara-saudara Berapa banyak yang pernah nemuin orang seperti ini Orang yang menolak untuk berkomunitas They have so much knowledge Satu Korintus 8 Satu katakan apa Pengetahuan membuat seorang sombong Tapi kasih membangun Kasih itu butuh teman untuk dikasihi Amen Sebagai Jemaat IFGF Don't stop at come Come itu penting Tapi saudara gak mau jadi orang sotoy Dari grow Berikutnya Masuk ke Serve Melayani 1 Petrus 4 Ayat 10 Dikatakan layanilah seorang akan yang lain Sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang Sebagai pengurus yang baik Dari kasih karunia Allah Disini tempatnya kita untuk serve Yaitu untuk menyalurkan potensi kita Membawa Perubahan Amen Tadi saya bilang Orang yang punya panggilan Orang yang punya panggilan itu Matanya biasanya dibukain Untuk melihat sesuatu yang dia bisa rubah Amen Ada orang-orang di tempat ini Yang mau Ritem Drumnya seancur apa Mau lagunya sesember Apa lagunya Penyanyinya se-off tune apa Dia tetap angkat tangan Wah Hadirat Tuhan itu luar biasa Gak berasa Orang sembar-sembar gak penting Tapi ada diantara saudara yang Telinganya itu dibukakan Pada saat saudara mendengar sesuatu yang Eh that is off tune That is off rhythm You have two choices Saudara punya dua pilihan Satu adalah membawa perubahan Atau sekedar cuman di Ya walaupun gak langsung Bawa perubahan Sini jos Gue ambil micnya gak begitu Ada prosesnya ya But then hatinya adalah I wanna make a difference Tahu saudara orang-orang yang menolak untuk grow Eh menolak untuk serve Yang overdosis grow itu tipenya kayak gimana Tukang kritik Kerjanya itu cuma bisa kritik doang Because apa Dia melihat itu semua Saudara dalam satu komunitas Dalam grow Kelihatan kelemahan satu sama lain But you refuse to help Saudara menolak untuk melayani Yang terjadi adalah You pay Saudara bayar dengan karakter saudara You become orang yang kritis Tapi gak mau membantu That's first choice Atau you become orang yang ignorant Gue gak peduli Orang yang menolak serve itu Tukang kritik Dia melihat sesuatu perlu dirubah But I don't want to do it I just want to stick here And comment Buat saya kritik itu bukan hal yang jelek But perlu saudara ketahui Yang bayar itu saudara sendiri You pay with your character Gereja dikritik ya begitu aja Kekristenan dikritik juga udah biasa But saudara tau Kalau saudara jadi orang yang overly critical No one wants to be close to you Orang takut berada dekat saudara Menolak serve Overdoses grow Menjadi tukang kritik Kemudian yang berikutnya Come grow serve Yang terakhir adalah Lead Dua Timotius dua Apa yang telah kau dengar Daripada aku di depan banyak saksi Percayakanlah itu Kepada orang-orang yang dapat dipercayai Yang juga cakep mengajar orang lain To identify And to give trust Oke oke This one tebakan terakhir Orang yang menolak lead Overdoses Serve Kerjanya serve Dia menolak untuk lead Kira-kira orangnya kayak gimana Gimana Burn out Kelelahan Exactly Kelelahan Karena selalu ada masalah Untuk di Berbaik Dia akan kecapean Yang harusnya dia sudah bisa masuk Dengan Membawa masalah Tapi masuk ke musim berikut New season Punya anak Dia terfokus dengan solving problem Problem, 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 and problem Dia lupa masuk ke new season This new season Lead This father Seorang bapak Akan bawa anaknya Untuk belajar Akan bawa anaknya Untuk bantu dia cari kerjaan One thing that's very humbling for me As an individual Adalah menjadi seorang bapak Sesuatu yang membuat saya itu Humble Saya waktu punya anak Sebelum punya anak Waktu saya tahu anak saya Bakal laki-laki You know I read books about boys James Dobson Bringing up boys I said bring it on Berapa banyak buku yang saya perlu baca Bring it on Saya baca Wah segala yang saya baca Sampai saya taruh-taruh Ini apa Sampai library pun saya baca Dimanapun Pokoknya When I see that book I'll read When I see another book I'll read about boys Saudara tahu Pembelajaran saya Selama jadi bapak Itu luar biasa Saya pernah sabat Piyak-piyak anak saya Pantatnya Dari sabat marah Terus dia keras banget Sampai saya nangis Sampai kita berdua ketawa And then I don't know what to do And I told him At that moment Saya masih ingat banget Abis saya sabat Saya bilang I think I want to quit Becoming pastor I think I don't deserve Kayaknya saya gak layak Jadi seorang pastor Kalau saya Secara kayak begini But one thing that I learned Dari kejadian-kejadian itu adalah The way we learn When we lead Itu beda banget Pada saat kita punya pertanyaan Kalau misalnya anak kecil Gimana angkat tangannya Kalau udah dewasa Angkat tangan gak di ngeladenin Cara kita belajar apa We find ourself We apologize to our kids Kita minta maaf Kalau salah Kita cari tahu Dan kadang-kadang Belum tahu Udah mesti ngajar lagi Pernah kan ada PR tuh Ya PR Gue juga gak tahu Gimana jawabnya Terus belakang google dulu Oh gitu Cara belajar gitu Kadang lebih nyerap sebenarnya Dibanding yang cuma diajarin doang Pada saat kita masuk ke season berikutnya A different level of come A different level of grow A different level of serve Dan itu akan terus belanja terus In IFGF Progress matters When you refuse Untuk mengambil langkah berikutnya Saudara pikir mungkin Saudara berhenti But I wanna tell you Saudara gak lagi berhenti Saudara lagi mundur Ikut saudara bayar dengan Ignorance Atau saudara bayar dengan Karakter saudara There's always thing in this church Untuk bisa diperbaiki Then there's always something Yang Tuhan buka mata saudara Untuk lihat Saya percaya Pada saat Tuhan bukakan Mata saudara Untuk melihat Teman-teman di sebelah saudara Yang mungkin butuh bantuan Itu bukan buat ngerasa Saudara itu lebih keren But God open up your eyes So you can do something About that Saudara tau itu Tuhan gak bukain teman Atau kelemahan Sesama saudara itu Buat saudara ngerasa lebih hebat But there's something That you can do There's something That you can Lead that person Into making a progress Progress matters Saya berapa kali Ketemu teman-teman Yang melihat roda ini Hanya seperti suatu program I challenge that person It's not a program It's life Itu adalah kehidupan Be a part of this Ambil bagian Daripada roda kehidupan ini And you're siak Anda akan melihat The purpose of God In your life I'm not gonna say a lot of things Saya gak mau Untuk Bicara banyak Di awal Daripada brick by brick Pastor Joshua Akan Menambahkan next week And then I'm gonna preach again The following weeks But I wanna open up Setiap dari kita Untuk punya hati Yang mau membangun Membangun kehidupan saudara Because you are The temple of God Amin Saya selalu bilang Buat saudara yang mau Masuk dalam ministry Yang sakral itu Bukan pelayanannya Yang sakral itu Adalah orangnya Banyak dari kita Bilang apa Gue gak layak Untuk melayani Karena gue belum Nyampe sana Sepertinya Men for sabat Manusia diciptakan Untuk sabat Padahal enggak Kebalikan Sabat itu Untuk manusia Kita butuh Melayani Kita butuh Pelayanan Kita butuh Melakukan sesuatu Kita saat Kita membuka Mata kita Tuhan mau Untuk kita Melakukan sesuatu Perubahan Tuhan mau pakai Kita semua Boleh saudara Coba buka I'm just gonna do this Out of the script Of script Kalau punya alkitab Saudara Kita buka Sama-sama Di Galatia It's not gonna be up there Gak akan ada disana Galatia 6 Ayat 1 Sampai ayat 5 Sampai ayat 5 Saya akan tutup Dengan ini Open up your bible Let's do this together Dikatakan disini Saudara-saudara Kalaupun seorang Kedapatan Melakukan suatu Pelanggaran Maka kamu yang Rohani Harus memimpin Orang itu Ke jalan yang Benar Dalam Roh Lemah Lembut Oke Saya ulangi Sekali lagi Saudara-saudara Kalaupun seorang Kedapatan Melakukan suatu Pelanggaran Maka kamu yang Rohani Harus memimpin Orang itu Ke jalan Yang benar Dalam roh Lemah lembut Why? Kenapa? Dikatakan di berikutnya Sambil menjaga dirimu Supaya kamu juga Jangan kena pencobaan Jadi ada Kasusnya begini Kasusnya begini ya Ada yang rohani Ada yang melanggar Yang rohani Disuruh Membantu Yang melanggar Menegur Bahkan Dalam roh Kelemah lembutan Alasannya Karena apa? Satu hari Jangan-jangan bisa kebalik Satu hari Ternyata Itu juga bisa jatuh Kedalam Pencobaan tersebut Bertolong-tolonglah Menanggung bebanmu Demikianlah kamu Memenuhi hukum Hukum Kristus Wow Menolong satu sama lain itu Memenuhi hukum Kristus Kita pikir Cuma bantu Bantu itu Cuma begitu doang Enggak Sebenarnya pada saat Kita membantu orang We are fulfilling The law of Christ Kita memenuhi hukum Kristus Sekali lagi Disini dikatakan Kita bertolong-tolong Menanggung beban Bukan menanggung beban Secara keseluruhan Oke We are not fighting everybody's battle We are not fighting your battle Setiap dari kita punya peperangan kita sendiri Tuhan God will fight your battle But kita cuma bisa bertolong-tolonglah Oke Sorry Ayat yang ketiga Sebab kalau seorang menyangka Bahwa ia berarti Padahal ia sama sekali tidak berarti Ia menipu dirinya sendiri Ayat tiga Jadi balik lagi nih Ada yang rohani Ada yang melanggar Abis itu yang rohani disuruh bantu Yang melanggar Abis itu yang rohani disuruh bertolong-tolong Beban yang melanggar Yang lemah Tapi diingetin di ayat tiga Kalau yang rohani ini ngerasa diri dia sesuatu Padahal dia bukan siapa-siapa Dia menipu dirinya sendiri Kemudian ayat empat ngomongnya apa Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri Maka ia boleh berbegah melihat keadaannya sendiri Dan bukan melihat keadaan orang lain Jadi we are never called to do sesuatu yang Orang lain lihat disana It's always what you see What you are called to do Apa yang what I can do Because when I do what I can do I'll be happy Even cuma ngirim martabak doang Orang lagi kesusahan Gue cuma kirim bakso doang If that is what I can do That will make me happy Dikatakan It's not about what they want It's about what I can Karena I ini terbatas Orangnya sih maunya Gue transfer berapa puluh M Tapi yang gue bisa cuman Ngirim Makanan Because I also have my own battle Ayat lima dengan jelas mengatakan Sebab tiap-tiap orang Akan memikul tanggungannya sendiri We are not called to fight Other people's battle Tapi kita disuruh melayani mereka Bertolong-tolonglah Amen Berapa baik dari kita Mau untuk bertolong-tolong Karena itu akan membawa kita Kepada Kedewasaan Mari kita sama-sama bangkit berdiri Kita sama-sama baca Ephesus 4 ayat 11 sampai 16 3, 2, 1 Sama-sama kita baca Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi Baik memberita-pemberita injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar Untuk memperlengkapi orang-orang kudus Bagi pekerjaan pelayanan Bagi pembangunan tubuh Kristus Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman Dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang atingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran Oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih Kita bertumbuh ke dalam segala hal ke arah dia Kristus yang adalah kepala Daripada nyala seluruh tubuh yang rapi tersusun Diikat menjadi satu oleh pelayanan semua baginya Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota Menerima pertumbuhannya Dan membangun dirinya Dalam kasih Tuhan saat ini kami datang di hadapanmu Kami gak terlepas dari masalah kami Kami gak terlepas dari tantangan kami Tuhan tapi kami percaya Tuhan kau Allah yang besar As we work out our salvation Pada saat kami mengerjakan keselamatan kami Kami percaya the focus Fokusnya bukan diri kami semata Tapi dari kami Keluar kepada orang-orang sekitar kami Tuhan aku berdoa pada pagi hari ini Umatmu di tempat ini Mereka bisa melihat jauh lebih daripada apa yang mereka alami Masalah-masalah yang mereka hadapi Mereka bisa melihat see through all that Mereka bisa melihat bahwa Mereka dipanggil bukan cuma untuk bertahan hidup Tapi untuk melakukan karya-karya yang besar Tuhan memiliki tujuan yang besar Buat setiap dari kepada kita di tempat ini Tuhan aku berdoa saat ini Tuhan kami percaya pada saat kami melayanimu Tuhan engkau Allah yang tidak mau pernah berhutang Bahkan secangkir air yang diberikan kepada hamba Tuhan Engkau melihat, engkau menghitung Dan Tuhan aku berdoa Pada saat umat-umatmu disini melayanimu Di dalam hati mereka Mereka mengatakan Yes I'm here for your work And at the same time Di saat yang bersamaan You God Is present in my family Is present in my life Pada saat aku memberikan waktu Hidupku untuk melayanimu You give your life And as a matter of fact You have given your life Ia sudah memberikan And kami bisa mengatakan Yes Lord I will do Aku akan melakukan Panggilanmu Because I know My life Is better Hidupku ini It's better In your hand Lebih baik di tangan engkau Dibanding tangan aku sendiri Aku gak akan megang erat-erat kehidupanku Karena aku kurang hebat Aku akan mengizinkan Tuhan untuk menjaga kehidupanku Dan engkau yang memampukan aku Untuk melayani Bahkan di tengah-tengah tantangan Di tengah-tengah kesulitan Tuhan aku berdoa Untuk hati yang demikian Bukan orang Kristen yang pura-pura Biar keliatan baik doang Tapi orang-orang percaya Dari dalam hatinya Terpancar kasih daripada Tuhan sendiri Lord I pray in the name of Jesus We are not praying for people to do more I'm praying for people to be overflowed Aku berdoa untuk setiap dari kita Bisa mengalami luapan daripada Allah Luapan dari kasih Allah Luapan dari terobosan Allah Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami angkat semua tantangan Semua struggle yang ada di dalam kehidupan mereka Tuhan Pada saat engkau persiapkan mereka Untuk menjadi pelayan-pelayanmu You take care of their life Engkau yang akan menjaga kehidupannya Mereka gak akan kekurangan Yang buat mereka kekurangan Mungkin mata mereka saat ini Cuma melihat kekurangan itu terus Arahkan mata mereka kepada engkau That they may see abundance Mereka bisa melihat luapnya Daripada kasih Berkat Mujizat Tuhan aku berdoa saat ini Mari angkat tangan kita bersama-sama Saya rasa di tempat ini Ada yang Masih merasa saya bukan siapa-siapa And I want to tell you that's true Saudara bukan siapa-siapa But you know that God Tuhan ada di dalam Si bukan siapa-siapa itu When the devil said Lu mah bukan siapa-siapa Jawabnya apa? Emang But God is my everything Tuhan itu segalanya I feel there's a few of you Yang mengatakan saya bukan siapa-siapa Yang mengatakan saya bukan siapa-siapa Saya gak mungkin bisa melayani Saya gak mungkin bisa memberi dampak Haduh Urus hidup saya udah susah That's you God is telling you Yes you Yes you Because you realize Because you realize saudara tau Saudara bukan siapa-siapa Firman Tuhan katakan di dalam kelemahan itu Kuasa Tuhan nyata dan sempurna Tuhan mau pakai saudara Tuhan mau pakai saudara untuk memberi dampak If that is you If that is you saying Saya bukan siapa-siapa That is you God is calling you out To build Untuk membangun In the name of Jesus I will build my life Upon the earth It is the foundation I will put my trust In you alone And I will not be shaken I will build my life Upon the earth It is the foundation I will put my trust In you alone And I will not be shaken Holy There is no one by you There is none beside you You open up my eyes In wonder Show me Who you are And fill me With your heart And leave me In your love In your love To come So high Holy Holy There is no one like you There is none beside you Oh Open up my eyes In wonder Show me Who you are And fill me With your heart And leave me In your love To come So high I want to tell you Tapi saudara Pikir saudara Cuma setting Setting aja But do you know Saudara tau bahwa You are part of that team Yang bertolong-tolonglah Akan beban Satu sama lain Saudara tau Yang di belakang sana That what you do Lift up the burden Of the people Pada saat mereka datang Hadirat Tuhan Ada di tempat ini Mengangkat beban-beban kita What you do Is not just Setting-setting And as you have Phrase What you do Bukan hanya Sekedar nyanyi Tapi saudara tau Di tempat ini That you are Lifting up Akan ada orang Di tempat ini Yang bebannya Begitu berat But because You practice Saudara berlatih Kemarin Siang You are not Fighting their battle Saudara gak berperang Peperangan mereka But burden I being lifted up Ashes 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 Kalian datang disini Bukan cuma sekedar datang Jadi pagar betis I wanna tell you Your smile Yang kadang dicuekin ya Asher Asher Nyalamannya terlalu cepet Sampai mukanya aja Nggak dilihat But do you know Salaman saudara itu Bisa mengangkat beban Satu sama lain People out there Don't care about Anyone But Ashes Volunteers In tempat ini Let's give a round of applause For all the volunteers I wanna acknowledge you What you do Apa yang anda lakukan Itu jauh Lebih hanya sekedar Hadir Amin So the rest of you Jangan terpaksa Melayani Tuhan But Have that in your heart God Tuhan bagaimana Cara aku mau melayani Bagaimana cara Aku bisa melayani Tuhan And gak mesti Di gereja again ya Kita bukan lagi Recruiting But God will use you Amen In the midst of your problem Di tengah-tengah Masalah saudara Amen Mari kita angkat tangan Kita kita akhiri Baktian pada pagi hari ini Tuhan kami ucap syukur Untuk kebaikanmu Tuhan kami ucap syukur Untuk kesetiaanmu Tuhan kami ucap syukur Kalau engkau masih Pake kami Tuhan The broken vessel Satu bejana Yang mungkin broken Tapi engkau Pake kami You choose to use us Engkau memilih Untuk memakai kami Engkau memilih Untuk memakai Setiap dari kami Tuhan Untuk membawa Kasihmu keluar sana And we know That broken things Karena kami broken Your light can shine through Dan mereka gak akan Melihat kita Tapi melihat Terang yang terpancar Di dalam kelemahan kami Di dalam kekurangan kami Tuhan aku berdoa Untuk setiap tangan terangkat Aku berdoa untuk berkat ilahi Berkat yang daripadamu Tuhan kau lihat setiap tangan-tangan yang terangkat Those are not perfect hands Those are hands Yang mungkin saat ini struggle Dengan sakit penyakit Mungkin yang struggle Dengan sakit penyakit Daripada teman Mungkin saat ini struggle Dengan keuangan Tuhan kau lihat Setiap tangan-tangan mereka Tuhan But that very hand Tangan-tangan tersebut Dimana kemuliaan Tuhan akan hadir Dimana mujizat Tuhan akan nyata And they themselves Mereka akan sadar That that is not them Itu bukan mereka Tapi Tuhan yang berkarya Di dalam kehidupan mereka Saat ini I speak blessing into your life I speak breakthrough into your life I speak victory into your life In the name of Jesus Pada saat kau mendengar firman Tuhan Dan melakukan dengan sungguh-sungguh Maka berkat-berkat Tuhan Akan melanda kehidupan saudara Di dalam nama Tuhan Yesus Setiap dari kita yang percaya Sama-sama kita katakan Amin, amin, amin Praise God Don't go home just yet Have an eye care Happy Sunday God bless you